Dihadapkan pada pedang yang begitu menakutkan, Lin Suan berdiri di sana tanpa ada niat untuk menghindar. Terdengar ledakan keras. Pedang ini menebas tubuh Lin Suan. Bagus, pergilah ke neraka, nak. Kaisar pedang raksasa memperlihatkan senyum kejam. Namun, sesaat kemudian, dia tertegun. Pupil matanya mengecil. Itu karena dia menemukan bahwa meskipun serangan pedangnya telah menimbulkan percikan api, tubuh lawannya tidak terluka sama sekali. Lawan memblokir pedang ini. Bagaimana ini mungkin? Kaisar pedang raksasa tidak dapat mempercayainya. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Bahkan seorang kaisar agung dengan level yang sama tidak akan berani menghadapi pedang ini secara langsung, bukan? Dia pasti akan terluka. Apakah ini saja yang kamu punya? Lin Suan menatap lawannya dan menggelengkan kepalanya sedikit, lemah, terlalu lemah. Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan pedangku. Setelah berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu mendarat di bahu tetua agung. Setengah dari bahu tetua agung retak seolah-olah dia disambar petir. Seluruh tubuhnya terlempar seperti meteorit. Dengan suara ledakan, gerbang gunung vilapedang kekaisaran hancur. Antara langit dan bumi, ada retakan dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menghirup udara dingin. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Menurut mereka, yang seharusnya kalah adalah Lin Suan. Namun, siapa sangka bahwa Lin Suan tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga melukai seorang kaisar agung dengan pukulan ringan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di vila pedang kekaisaran tercengang. Nanfeu, kaisar guntur, dan yang lainnya juga terkejut. Qin Changsheng bertepuk tangan dan tertawa, lihat. Ekspresi terkejut orang-orang ini cukup membuat saya bahagia selama beberapa hari. Semua orang bilang aku sedang mencari kematian. Kurasa Imperial Suat Vila lah yang mencari kematian. Mereka bahkan berani menantang kakakku. Memikirkan hal itu, dia pun bergegas menghampiri dan berteriak, kakak perkasa, kakak berkuasa. Kaisar pedang raksasa yang mana? Menurutku kau bahkan lebih buruk dari sampah. Kakak laki-lakiku belum menggunakan pedangnya, dan kau tidak bisa menahannya. Jika kakak laki-lakiku menggunakan pedangnya, kurasa kaisar pedangmu tidak akan bisa menahannya. Ngomong-ngomong, vila pedang kekaisaranmu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan gelar kaisar pedang. Mintalah pemilik vila untuk menyerahkannya. Hanya kakak laki-laki saya yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Di antara langit dan bumi, hanya suara Qin Changsheng yang terdengar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini ingin membunuh lagi? Vila pedang kekaisaran pasti tidak akan memaafkan pihak lain. Adapun Raja Pedang Awan Api, dia begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Kekuatan guru sangat mengerikan. Guru adalah ahli sejati yang tak tertandingi. Dia akan mengikuti gurunya selama sisa hidupnya. Pada saat yang sama, dia sangat meremehkan Dewa Qin. Dia meremehkan sanjungan dan tindakan seorang penjahat. Dia ingin menggunakan kekuatan dan bakat aslinya untuk menarik perhatian tuannya. Lin Xuan, yang berada di depan, melirik Qin Changsheng dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengeluarkan dua harta surgawi dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke pihak lain. Qin Changsheng segera mendapatkannya, dan matanya melengkung membentuk bulan sabit. Terima kasih banyak, kakak. Yi, benda apa ini? Sungguh aura hukum yang kuat. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini bukan sesuatu dari negeri es dan api, kan? Kakak, kau sungguh hebat. Qin Abadi merasa sangat gembira. Orang-orang di sekitarnya pun terbelalak. Bahkan mata para marsial monark pun berkedip-kedip. Sungguh, mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, mereka bahkan sempat berpikir. Haruskah mereka memfilmkan beberapa kalimat juga? Anda. Siapa kamu? Sang tetua agung di depan berdiri. Energi abadi mengelilingi tubuhnya, menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Matanya tertuju pada Lin Xuan. Kapan, seorang marsial monark muda yang mengerikan datang dari negeri es dan api? Kok mereka belum pernah mendengar tentangnya? Lin Xuan melangkah maju sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu, kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Biarkan kaisar pedangmu datang. Serahkan pula roh pedang vila pedangmu. Dalam mimpimu. Sang tetua agung meraung dengan marah. Dia memegang pedang raksasa itu lagi dan menyerbu. Tadi aku ceroboh. Sekarang, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi. Dia meraung dengan gila dan menyerang dengan kuat. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Setelah beberapa pukulan, sang tetua agung jatuh ke tanah dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Beberapa tempat tertusuk langsung dan banyak tulang di tubuhnya patah. Energi abadi di tubuhnya telah redup. Lin Xuan menginjak tubuh lawannya dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia melihat kekejauhan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, keluarlah, aku bisa merasakan oramu. Dia sama sekali bukan tandinganku. Jika kau tidak keluar, aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Bahkan tetua pertama pun mulai gemetar. Apakah pihak lain akan membunuhnya? Sebelumnya, dia tidak percaya. Sebagai Marsial Monarch, dia tidak akan pernah mati semudah itu. Tetapi sekarang dia tidak berani mencoba, karena pihak lain dapat dengan mudah menghancurkannya. Pihak lain tampaknya memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Dia hanya bisa berkata, silakan bergerak, kaisar pedang. Huh! Aku tidak menyangka seorang pemuda sepertimu akan muncul di negeri es dan api. Sebuah suara keras datang dari vila pedang kekaisaran. Kemudian, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Mereka menutupi langit dan bumi, menyapu langit. Di antara mereka, beberapa pedangki langsung menyelimuti tetua pertama dan membawanya kembali. Lin Suan tidak menghentikan mereka. Dia hanya menonton dengan tenang seperti itu. Pada saat berikutnya, dia melihatki pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jembatan ilahi, berdiri di antara langit dan bumi. Dan di jembatan suci itu, ada sosok yang benar-benar berjalan keluar. Sosok itu adalah seorang pria berpakaian putih. Dia berdiri di sana, dikelilingi oleh 3.000 lampu pedang yang bergerak naik turun di sekelilingnya. Setiap cahaya pedang tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Salam, Kaisar Pedang Jian Jing Yun dan yang lainnya dari Imperial Swat Villa segera berlutut. Kaisar Pedang berdiri di antara langit dan bumi, wajahnya sangat dingin. Dia sangat marah karena pihak lain telah merusak rencananya. Menurut rencananya, kali ini para kaisar agung dan keluarga serta sekte teratas semuanya akan datang. Dia akan menunjukkan kepada mereka kekuatan misterius roh pedang dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Dia bisa duduk santai dan memetik manfaatnya. Namun kini muncullah seorang pemuda misterius. Dengan satu kalimat, dia membuat kaisar palam emas berlutut. Dengan satu pukulan, dia melukai kaisar pedang raksasa. Bahkan kaisar serigala api, kaisar burung merah, dan yang lainnya menundukkan kepala. Pemuda ini terlalu cerdas, tidak ada seorang pun yang berani menandinginya. Dengan cara ini, bagaimana dia bisa memperoleh keuntungan? Oleh karena itu, kaisar pedang menjadi sangat marah. Dia harus menyingkirkan anak ini terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia menatap linsuan. Kemudian, alisnya berkerut lebih erat. Anak ini sangat aneh. Pihak lainnya berdiri di sana dan tampaknya tidak melepaskan aura menakutkan apapun. Orang harus tahu bahwa semua kaisar agung memiliki kiabadi dan api ilahi. Bahkan di tanah takdir, ini adalah dua jalan yang dipilih semua orang. Tetapi pihak lain tidak memiliki kekuatan kiabadi atau api ilahi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lainnya bukanlah kaisar agung? Tetapi itu bahkan lebih mustahil. Jika dia bukan kaisar agung, bagaimana mungkin dia bisa melukai kaisar agung dengan mudah? Lelucon macam apa ini? Bahkan Raja Sepuluh Mahkota mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu, bukan? Meskipun Raja Sepuluh Mahkota kuat, ia hanya dapat berhadapan dengan kaisar agung, yang sudah sangat menantang surga. Jika Raja Sepuluh Mahkota ingin membunuh kaisar agung, itu akan sesulit naik ke langit. Itu pasti tidak akan semudah itu. Kaisar Pedang tidak bisa mengerti. Linsuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah kaisar pedang. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan roh pedang. Anda tidak dapat menyimpannya. Sombong sekali. Kaisar Pedang marah. Pihak lain ingin merebut roh pedang segera setelah dia muncul. Apakah dia tidak menatapnya sama sekali? 6.162 Mendengar perkataan Linsuan, kaisar pedang menjadi sangat marah. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Tampaknya Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tahukah kamu, tak seorang pun berani menantangku di negeri es dan api ini? Lihatlah kaisar serigala api dan kaisar-kaisar besar lainnya. Apakah mereka berani menantangku? Mereka tidak berani karena aku kuat. Bahkan di negeri naga es dan pohon dewa api, mereka tidak berani melawanku dengan mudah. Saya ingin tahu, apa yang memberi Anda hak. Karena aku kuat, karena kekuatanku melebihi kekuatanmu. Mata Linsuan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Ambil pedangmu. Saya ingin tahu, apakah Anda layak menyandang gelar kaisar pedang. Kaisar pedang tertawa. Dia tampak tertawa dengan nada meremehkan. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, Aku tidak menghunus pedangku selama 140 tahun. Tapi tak apa, hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah pedangku. Dengan lambayan tangannya, kekosongan itu terbelah. Pedang harta karun kuno muncul di antara langit dan bumi. Kaisar pedang meraihnya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Pedang dao imortal ki yang mengerikan melayang di sekelilingnya. Pada saat ini, senjata semua orang terus bergetar, seolah-olah mereka sedang menyembah raja. Mundur. Orang-orang di sekitar semuanya mundur. Misalnya, kaisar serigala api, kaisar burung merah, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran ini akan berlangsung. Meskipun mereka tahu bahwa linsuan kuat, kaisar pedang terlalu menakutkan. Pihak lainnya tidak menghunus pedangnya selama 140 tahun. Namun, dalam 140 tahun ini, pihak lain telah mengalahkan beberapa kaisar besar dengan tangan kosong. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Nah, pedang ini telah dirawat selama 140 tahun. Begitu digambar, mungkin akan menggemparkan langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Menguasai. Di kejauhan, tubuh kaisar pedang awan api sudah tertekan ke tanah. Dia tidak punya pilihan lain. Di hadapan kaisar pedang, dia tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat ini, dia sangat khawatir pada linsuan. Di sisi lain, Qin Changsheng juga menggali lubang dan menggali ke dalam tanah. Dia bergumam, orang ini seharusnya bisa menahannya. Semua orang menebak, tetapi mereka merasa peluang linsuan untuk menang tidak tinggi. Di sisi imperial sword villa, banyak orang tertawa. Hebat, kaisar pedang sedang marah. Kaisar pedang hendak menghunus pedangnya. Dia pasti bisa membunuh pihak lain dengan satu gerakan. Linsuan juga menarik kembali senyumnya saat cahaya misterius bersemi di matanya. Harus diakui bahwa pihak lain memang sangat kuat. Pedang Dao Immortal Ki miliknya sangat mengerikan. Dilihat dari penampilannya, dia telah bertemu lawan yang menarik. Bagus sekali, akhirnya aku tidak sendirian di jalur pedang Dao. Apa yang paling ditakutkan para ahli? Kesepian ah. Di puncak terasa sepi. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang mampu melawannya. Linsuan jarang sekali bertemu lawan yang sepadan di jalan pedang. Sekarang setelah ia bertemu dengan lawan yang sepadan, ia tentu tidak akan melewatkannya. Dengan lambayan tangannya, api ilahi sembilan matahari berkumpul di tangannya dan berubah menjadi aura pedang. Ledakan. Kekuatan yang paling murni meletus ketika api ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu sembilan surga. Seluruh dunia mulai berguncang. Seolah-olah pedang suci yang menyala ini dapat membelah langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan sekali. Orang-orang di sekitarnya kembali terkejut. Pemuda ini juga seorang pendekar pedang, dan tampaknya dia juga seorang pendekar pedang super. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kaisar serigala api, kaisar burung vermilion, dan yang lainnya juga tercengang. Sebelumnya, mereka telah melihat Linsuan di wilayah pohon ilahi berapi. Namun, pada saat itu, Linsuan telah menggunakan fisiknya yang kuat untuk mengintimidasi mereka. Siapakah yang menyangka bahwa selain fisiknya yang kuat, dia akan mampu menampilkan ilmu pedang yang tiada taraf? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Orang-orang di vila pedang kekaisaran tidak bisa lagi tertawa. Terutama Jian Jingyun yang sudah gemetar ketakutan. Wajah tetua pertama juga sangat gelap. Bahkan kaisar pedang telah menyingkirkan senyum menghinanya. Untuk pertama kalinya, tatapan serius muncul di matanya. Benar, dia telah ceroboh. Sebelumnya, ia mengira akan dapat membunuh lawannya dalam satu gerakan. Namun, ketika lawannya menyerang dengan pedangnya, dia menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak terjadi. Kekuatan pemuda ini mungkin di luar imajinasinya. Ini adalah lawan yang kuat. Dia menyingkirkan rasa jijiknya dan pada saat berikutnya, tangan kanannya menggenggam gagang pedang kuno itu. Dia berkata, jadi kamu juga seorang pendekar pedang, dan seorang yang ulung. Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkanmu lagi. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mengalahkanmu di dao pedang. Sekalipun kau menggunakan kekuatan penuhmu, kau tidak akan sebanding denganku. Lin Suan menjadi lebih arogan saat ini. Dia bagaikan dewa pedang yang tak tertandingi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang. Lalu dia menyerang dengan pedangnya. Ledakan. Pedang ilahi sembilan yang menekan dari langit, menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan untuk membelah langit dan bumi meledak. Menghadapi pedang ini, kaisar pedang tidak mundur. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi sambaran petir. Dia bergegas mendekat. Ketika dia tiba di depan Lin Suan, dia masih tidak menyerang. Karena pedang ilahi sembilan yang di atas kepalanya telah menyelimutinya. Dia meraung marah dan tubuhnya bergoyang lagi. Dia menghindari pedang ini dan tiba di samping Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia menghunus pedangnya. Suara yang menggetarkan bumi terdengar seperti gemuruh guntur. Pedang kuno itu terhunus. Itu hanya gambar pedang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Namun, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan, kaisar serigala api dan yang lainnya menjadi kosong. Jika mereka berhadapan dengan pedang ini, kemungkinan besar mereka akan terpotong menjadi dua. Ini adalah kekuatan yang telah terakumulasi selama 140 tahun. Bayangan pedang menebas ke arah Lin Suan. Menghancurkan. Sang kaisar pedang meraung. Kecepatannya begitu cepat hingga tidak dapat dipercaya. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Langit dan bumi di depan mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia tertabrak? Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Orang-orang di vila pedang kekaisaran mengepalkan tangan mereka. Jika mereka terkena, tidak peduli seberapa kuat pihak lawannya, mereka akan terpotong menjadi dua. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, seruan kaisar pedang datang dari lubang hitam di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Anda memblokirnya. Dia menatap pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya. Pedang yang baru saja ditarik telah mengumpulkan kekuatan selama 140 tahun. Itu cukup untuk mengejutkan dunia dan membuat hantu serta dewa menangis. Namun, pedang itu tidak mengenai tubuh lawannya, karena di tangan lawannya muncul bayangan pedang lain. Dia memblokir pedang ini. Kau tidak buruk. Teknik pedangmu adalah salah satu dari sedikit pendekar pedang terbaik yang pernah kutemui. Lin Suan menganggup dan berkata, dia mengakui pihak lainnya. Akan tetapi, kaisar pedang sangat marah. Dia jauh lebih tua dari Fangke, dia tidak akan membiarkan juniornya bersikap sombong. Pergilah ke neraka, pedang dauguntur yang mengejutkan. Tiba-tiba petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang kuno itu. Kemudian, pedang itu retak dengan suara keras. Suatu kekuatan yang dahsyat dan merusak menyapu ke depan. Hebat, itu adalah metode abadi. Zhuang Jian Jingyun, tetua pertama, dan yang lainnya berseru, kaisar pedang bahkan menggunakan metode abadi. Pihak lain seharusnya sudah mati kali ini, kan? Aku memiliki pedang yang dapat membelah langit. Di tengah gemuruh guntur, terdengar suara gemuruh yang panjang. Kemudian semua orang melihat awan petir di langit terbelah, dan sebilah pedang suci berwarna emas melesat turun dari langit. Ledakan. Pedang ini mengenai pedang kuno dan menjatuhkan kaisar pedang. Sang kaisar pedang terus mundur, menginjak kekosongan. Darahnya mendidih dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di atas langit kesembilan, Lin Suan menginjak delapan tanah tandus. Dia mengarahkan pedangnya ke bawah dan berkata, hanya ini saja yang kau punya. Tidak cukup. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku belum menggunakan teknik pedangku yang sebenarnya. Apakah kamu akan kalah? Datang lagi. Setelah itu, dia menebas dengan pedangnya. 6163 Anda akan menyesalinya. Raja pedang mendengus. Dia sangat marah. Apakah pihak lain meremehkannya? Meskipun ia tidak unggul dalam dua serangan sebelumnya. Tapi lalu kenapa? Dia juga memiliki teknik pedang tak tertandingi yang belum pernah digunakannya. Teknik pedang, pedang sungai gunung. Dia mengayunkan pedang kunonya lagi, dan pedang itu berubah menjadi gunung dan sungai. Mereka saling tumpang tindih dan menekan seperti ribuan gunung dan sungai. Ini adalah niat pedang yang luas. Bahkan jika seorang Kaisar Agung diselimuti di dalamnya, dia akan hancur oleh tekanan besar ini. Bagus, ini layak menyandang gelar Raja Pedang. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat merasakan kekuatan pedang yang luar biasa. Dia tidak menghindar, tetapi mengambil inisiatif untuk memasuki gunung dan sungai. Tubuhnya juga mulai bergetar hebat. Di bawah, Nan Feiyu dan Kaisar Agung lainnya tercengang. Yang lain tidak dapat menghindari gerakan ini tepat waktu, tetapi dia mengambil inisiatif untuk masuk. Seberapa yakinkah dia? Raja Pedang Mendengus, dia mengaktifkan pedang gunung dan sungai dan menekannya ke bawah. Kali ini, dia pasti harus menekan pihak lain. Melihat gunung dan sungai yang terbentuk oleh Ki Pedang, Lin Suan Mendengus. Pada saat berikutnya, dia melambaikan pedang di tangannya lagi. Teknik pedang penentang surga, pedang gunung sungai. Pedang di udara berkelebat, dan gunung-gunung serta sungai-sungai terpotong menjadi dua seperti selembar kertas. Segala jenis avatar langit dan bumi runtuh, dan kekuatan yang mengerikan melanda. Beberapa Kaisar Agung membawa orang-orang mereka dan mundur dengan panik. Garis depan sudah hancur. Apakah teknik abadi itu rusak? Orang ini terlalu kuat. Raja Pedang mungkin harus tunduk padanya. Lei Dongdi menggelengkan kepala dan mendesah. Nan Feiyu dan yang lainnya juga linglung. Mereka tidak berani membayangkan bahwa Raja Pedang akan dikalahkan. Raja Pedang sebenarnya adalah raja yang tidak bermahkota di wilayah ini. Tampaknya dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Sementara para Kaisar Agung sedang berbicara, serangan kedua linsuan telah tiba. Serangan pertama menghancurkan gunung dan sungai. Serangan kedua membelah langit dan bumi. Pedang di udara menebas ke arah Raja Pedang. Kali ini, Raja Pedang tidak berani ceroboh. Dia terus menghindar dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengaktifkan pertahanannya. Dia melambaikan pedang kuno di tangannya, dan cahaya pedang setinggi tiga kaki mengelilinginya, membentuk layar pedang besar. Ledakan-ledakan-ledakan. Pedang yang mampu membelah langit dan bumi itu menebas layar pedang dan menimbulkan ledakan keras. Kali ini, layar pedang itu tidak langsung hancur. Sebaliknya, layar itu bertahan beberapa saat. Hanya ketika ditutupi dengan retakan barulah ia hancur. Kaisar Pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Lin Suan terkejut. Sungguh niat pedang yang kuat. Kaisar Pedang jauh lebih kuat dari yang diharapkan dalam hal dao pedang. Lin Suan tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berkata, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke tingkat ini. Selain itu, seseorang harus menerima nasibnya di Tanah Takdir. Begitu seseorang dikalahkan, akan sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Memang, di dunia luar, Kaisar Agung memiliki ribuan kemungkinan. Namun, hal-hal berbeda terjadi di Tanah Takdir. Saya tidak akan dikalahkan. Sang Kaisar Pedang meraung dan menyerang lagi. Ambil serangan terkuatku. Aku mempelajari jurus ini beberapa tahun lalu, tetapi aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Awalnya aku berpikir kalau aku hanya bisa menggunakan jurus ini di Tanah Terlarang yang sangat berbahaya. Saya tidak pernah menyangka akan menggunakannya pada Anda hari ini. Namun, Anda harus bangga pada diri sendiri. Aura Kaisar Pedang berubah lagi. Pedang kuno di tangannya berayun tanpa henti, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Kemudian, dia terus melangkah di udara. Setelah mengambil langkah pertama, dia mencapai ketinggian tertentu. Pedang kuno di tangannya bersinar seperti matahari. Menginjak langit dan membunuh dewa. Nama jurus ini sangat arogan. Konon jurus ini bahkan bisa membunuh dewa. Semua orang mendongak. Yang lemah berlutut dan menyerah. Bahkan para marsial monark pun mulai gemetar. Mereka merasakan kengerian, kengerian yang datang dari lubuk jiwa mereka. Semua ini tampaknya dapat membunuh mereka. Tetua pertama menatap langit dengan mata penuh kegembiraan. Dia berhasil. Dia benar-benar menguasai jurus legendaris Stepping on the Sky dan Killing Gods. Jian Jingyun dan murid-murid lainnya di samping menelan ludah mereka. Apakah ini teknik pedang legendaris? Mereka tidak berani membayangkan. Bahkan Lin Xuan mendongak dengan sedikit keseriusan di matanya. Langkah ini memang sangat dahsyat. Bahkan mengancam dirinya. Menginjak langit dan membunuh dewa. Mata Lin Xuan juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Saya khawatir Anda tidak akan bisa membunuhnya. Kaisar pedang di langit sangat fokus. Dia memegang pedang kuno itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan ganas. Antara langit dan bumi, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, seakan berubah menjadi dunia dao pedang. Saat pedang itu menebas, langit hancur dan bumi berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Teknik pedang penentang surga, akulah pedangnya. Pedang kidi tangan Lin Xuan menghilang. Dia langsung menyerbu. Pada saat ini, tubuhnya bersinar terang seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang dewa yang tiada taraf. Dia menembus langit dan bumi, menembus awan, dan menyerang pedang kuno di langit. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah langkah terkuat. Ini akan menentukan pemenangnya. Para kaisar agung membelalakan mata mereka. Mereka tidak sanggup melewatkan detail apapun. Dengan suara ledakan, kedua belah pihak bertabrakan. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat ke segala arah. Antara langit dan bumi, ada puluhan ribu retakan yang bergetar. Langkah ini tampaknya berubah menjadi keabadian. Mata semua orang berbinar. Para kaisar agung begitu terpesona hingga mata mereka berdarah. Mereka tidak berani melihat lagi. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua bisa melepaskan niat pedang yang begitu kuat. Semua orang hanya bisa menunggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua orang mendengar suara retakan yang datang dari kehampaan. Jantung semua orang berdebar kencang. Sesuatu telah hancur. Apa itu? Suara mendesing. Ledakan. Kemudian, di langit yang dipenuhi cahaya putih, sesosok hitam turun dari langit dan mendarat di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan bunyi dentang, tanah pun tertembus. Para kaisar agung buru-buru menoleh. Lalu, mereka berseru. Pedang patah. Sepertinya ini adalah pedang kuno milik kaisar pedang. Apakah pedang itu patah? Tetua pertama dari Imperial Swatvilla juga meraum dengan gila. Ini tidak mungkin. Bagaimana pedang kuno kaisar pedang bisa dipatahkan? Itu adalah senjata dao ekstrim yang sangat mengerikan. Kaisar pedang telah mencari logam untuk menempanya selama 3.000 tahun. Pedang panjang ini telah mengikuti kaisar pedang selama 10.000 tahun. Itu jelas merupakan senjata dewa. Namun, pada saat ini, itu rusak. Ledakan-ledakan. Di langit, terdengar suara lain yang menggetarkan bumi. Kemudian, kedua sosok itu terpisah. Lin Suan berdiri di sana. Tubuhnya bersinar terang. Dia tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, kaisar pedang setengah berlutut di kehampaan. Dia memegang pedang patah di tangannya. Rambutnya acak-acakan, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Setiap tetes darah dapat menghancurkan keabadian. Kamu kalah. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Hilang. Jejak kebingungan muncul di mata kaisar pedang. Dia benar-benar kalah. Terlebih lagi, dia kalah dalam ilmu pedang. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia tidak menyangka akan di kalahkan di tangan seorang pemuda. Alkisah, ia menjelajah dunia dengan pedangnya dan mengalahkan banyak sekali favorit surga hanya dengan pedangnya saja. Pada akhirnya, dia memasuki alam kaisar agung dengan dao pedang tertinggi. Setelah memasuki alam kaisar agung, dia masih menang. Banyak kaisar agung di kalahkan oleh pedang kuno miliknya. Dia telah menciptakan begitu banyak kejayaan dan legenda dalam hidupnya. Namun, pada saat ini, semuanya tampak telah berubah menjadi abu. Bahkan pedang kuno yang telah mengikutinya selama sepuluh ribu tahun telah patah menjadi dua. Benci, aku benci. Mata kaisar pedang tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berdiri dan berteriak ke langit. Pedangku patah, tetapi aku belum kalah. Roh pedang. Keluar. Enam ribu seratus enam puluh empat. Dengan raungan marah, sejumlah besar ki pedang tiba-tiba melonjak keluar dari vila pedang kekaisaran. Kemudian, bayangan pedang melesat bagai cahaya abadi yang tiada taraf. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jiwa mereka tampaknya akan padam. Apa ini? Beberapa kaisar besar juga menghadapi musuh besar. Mereka memperhatikan dengan seksama dan melihat bahwa di samping kaisar pedang, bayangan pedang ilusi telah muncul. Itu mengelilinginya dan menari. Roh pedang. Seseorang berseru. Beberapa kaisar agung juga menatap ke depan. Kali ini, mereka datang untuk roh pedang. Sekarang setelah roh pedang itu muncul, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Sebelumnya, mereka mungkin saja bisa menggabungkan kekuatan untuk melawan kaisar pedang. Namun kini, dewa pedang muda lain telah muncul dan mengalahkan kaisar pedang. Dan tujuan pihak lain juga adalah roh pedang. Pada saat ini, para kaisar besar itu tidak berani melakukannya. Kalau mereka menyinggung dewa pedang muda ini, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Tentu saja, ada juga orang-orang yang matanya berkedip-kedip. Mereka berpikir bahwa karena ada pertempuran sengit di depan, biarkan mereka bertarung. Mungkin pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Kalau begitu, mereka akan punya kesempatan. Lin Suan juga melihat ke depan dan melihat bayangan pedang ilusi itu. Dia terkejut. Apakah ini roh pedang? Dia memikirkan roh pedang naga. Akan tetapi, pada saat ini, roh pedang naga tidak berada di tangannya, melainkan di tangan pembangkit tenaga listrik misterius, Suan Yuan. Kala itu, ketika dia tengah mengukuhkan daunnya, terjadilah pertarungan yang tiada taraf. Suan Yuan keluar, bayangan kaisar agung pemakan surga, dan kaisar langit ye juga muncul satu demi satu. Pedang naga pergi ke sembilan surga dan bertarung dengan pihak lain. Dan sebelum pertempuran berakhir, Lin Suan diteleportasi ke tanah takdir. Dia tidak membawa roh pedang naga bersamanya. Namun, dia tidak khawatir. Begitu dia kembali ke dunia yang tak terhitung jumlahnya, roh pedang naga akan kembali ke sisinya. Sekarang, bahkan tanpa jiwa pedang naga besar, tubuh Lin Suan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Mata kaisar pedang kembali menunjukkan rasa percaya dirinya. Dia memang kalah, tapi kenapa? Dia masih memiliki jiwa pedang. Sekarang, dengan kekuatan roh pedang teratas ini, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Satu kegagalan mungkin memungkinkan dia mengalami kehidupan yang berbeda. Kegagalan ini akan berubah menjadi motivasi abadinya. Hanya mereka yang tertawa terakhirlah yang akan dianggap sukses. Raja pedang merasa bahwa dialah yang tertawa terakhir. Dengan lambayan tangannya, roh pedang berputar di sekitar tangannya. Pertarungan belum berakhir. Setelah berkata demikian, dia menebas dengan pedangnya. Berdengung. Tubuh Lin Suan memancarkan puluhan ribu energi pedang. Sepuluh ribu pedang kembali ke sekte. Dia seperti dewa pedang dari langit ke sembilan. Pedang ki di tubuhnya menghalangi serangan roh pedang. Pada saat yang sama, jejak kekuatan reinkarnasi diaktifkan di matanya. Semangat pedangmu sangat aneh. Aku bahkan bisa merasakan jejak kekuatan reinkarnasi. Mungkinkah tanah takdir memiliki kekuatan reinkarnasi? Memikirkan hal ini, Lin Suan sedikit bersemangat. Perlu diketahui bahwa meskipun dia dapat memanggil hantu pedang samsara, dia tidak dapat memanggilnya. Namun, dikatakan bahwa tubuh pedang samsara telah hancur. Ada pecahan seukuran telapak tangan di tangannya. Mungkin saja ada pecahan lain di tempat takdir ini. Dan roh pedang ini harus menjadi kuncinya. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul dari matanya. Dia harus mendapatkan roh pedang. Sang Kaisar pedang meraung dengan murka. Memutus jiwa dengan satu serangan. Dia menyerang dengan kuat. Dia ingin menghancurkan jiwa pihak lain dan kemudian menguasai tubuh ini. Ledakan. Enam jalan reinkarnasi. Mata Lin Suan tiba-tiba berubah menjadi dunia enam jalan reinkarnasi, berdiri di udara. Dia menciptakan roh pedang ini. Kemudian, hantu pedang samsara terbang keluar dari enam jalan reinkarnasi. Itu bertabrakan dengan roh pedang. Dengan suara berdenting, keduanya berubah menjadi cahaya terang. Hantu pedang samsara mundur. Adapun roh pedang, ia juga terlempar. Cahaya di tubuhnya langsung meredup. Pada saat yang sama, roh pedang tampaknya telah dirangsang oleh sesuatu dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Langit dan bumi hancur dalam sekejap. Jiwa orang-orang di sekitar hancur berkeping-keping. Beberapa kaisar agung juga mengeluarkan darah dari telinga mereka. Sial, apakah orang ini gila? Bahkan wajah kaisar pedang pun pucat, dan darahnya mendidih. Jiwanya pun bergetar hebat. Dia mencoba mengendalikan roh pedang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Pada saat berikutnya, roh pedang meninggalkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Memang, roh pedang terbang dan sasarannya adalah mata Lin Suan. Tepatnya, itu adalah Rinnegan. Dia membunuh untuk keluar dari masalah. Rinnegan Lin Suan meletus dengan cahaya yang mengejutkan. Enam jalan reinkarnasi, seperti perisai, menghalangi lawan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu memang terkait dengan kekuatan reinkarnasi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih roh pedang. Roh pedang melawan dengan panik, dan krisis yang tak tertandingi pun terjadi. Pada saat ini, auranya begitu kuat bahkan kaisar pedang pun terlempar. Beberapa retakan muncul di tubuh kaisar pedang. Dia tertegun. Roh pedang punya kekuatan seperti itu. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu. Setiap beberapa ratus atau ribuan tahun, roh pedang akan muncul di vila pedang kekaisaran mereka. Alasannya adalah karena di bawah imperial swat vila terdapat banyak sekali urat roh. Dan urat-urat roh ini tampaknya berhubungan dengan kipedang. Oleh karena itu, roh pedang dapat dihasilkan setiap 500 tahun. Roh pedang ini dianggap sebagai harta karun. Tentu saja ada beberapa yang lebih aneh, seperti roh pedang berusia ribuan tahun. Dan roh pedang di depannya ini berusia 10 ribu tahun. 10 ribu tahun yang lalu, kaisar pedang menemukan keberadaan pihak lain. Namun, aura pihak lain masih sangat lemah saat itu. Kaisar pedang telah mengamati dan berkultivasi secara diam-diam. Setelah 10 ribu tahun, roh pedang ini akhirnya muncul. Setelah pihak lain keluar, kaisar pedang sangat gembira. Kemudian, ia menemukan bahwa roh pedang ini dapat menghancurkan jiwa dan mengendalikan tubuh. Dia punya rencana sebelumnya. Akan tetapi, ia tidak pernah menyangka bahwa roh pedang ini ternyata dapat mengeluarkan kekuatan yang melampaui imajinasinya. Kekuatan ini cukup untuk membunuhnya. Memikirkan hal itu, dia merasa takut setengah mati. Sekalipun tidak ada pemuda di depannya, suatu hari roh pedang akan tiba-tiba menyerangnya. Apakah dia mampu menahannya? Memikirkan hal itu, dia tertegun. Pada saat yang sama, pertempuran di depan menjadi lebih intens. Roh pedang menerjang dengan ganas ke arah Lin Suan, seakan ingin merebut Rinnegan. Lin Suan, di sisi lain, mencibir lagi dan lagi. Di satu sisi, dia menggunakan kekuatan enam jalan reinkarnasi untuk melawan pihak lain. Di sisi lain, tangannya yang besar terus menepuk roh pedang. Setiap pukulan membuat roh pedang bergetar dan gemetar. Di bawah, Kaisar Serigala Api, Nanfeu, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa adegan terakhir akan seperti ini. Pertarungan terakhir bukanlah antara Kaisar Pedang dan Lin Suan, tetapi antara roh pedang. Kaisar Guntur berkata, Apakah kalian ingin bergabung? Pada saat ini, pertempurannya sudah sangat mengerikan. Kaisar Pedang terluka, dan Lin Suan telah bertarung begitu lama, jadi dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika mereka tiba-tiba bergabung, mereka mungkin benar-benar bisa mendapatkan keuntungan darinya. Namun, Nanfeu berkata, Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Dia tidak berani bergerak sekarang. Huh! Dengus dingin Lin Suan datang dari antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, dia bergerak. Dia menggunakan kekuatan abadi. Dengan keras dia langsung menghantam roh pedang. Seakan tersambar petir, roh pedang itu langsung terpental dan mendarat di pegunungan di kejauhan. Tiba-tiba pegunungan itu terbelah dan berubah menjadi lubang hitam. Roh pedang menjerit ngeri, dan kekuatannya segera meredup. Semua orang tercengang. Kaisar pedang tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, ekspresi Nanfeu dan Kaisar Lei Dong berubah drastis. Mereka begitu ketakutan hingga berlutut di tanah. Mengapa kekuatan itu begitu familiar? Bukankah kekuatan itulah yang membunuh Kaisar Palem Emas? 6165 Lin Suan menyerang dengan kekuatan abadi. Seketika, roh pedang itu tertekan dan tidak bisa lagi melawan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah dia berhasil? Dewa pedang muda ini ternyata berhasil. Orang-orang di vila pedang kekaisaran menjadi gila. Kaisar pedang juga tidak dapat mempercayainya. Adapun Nanfeu dan Lei Dong, mereka tercengang seperti patung. Mereka kini yakin bahwa pemuda di hadapan mereka adalah orang yang membunuh Kaisar Tapak Emas. Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Masalah sebelumnya tentang bergabungnya kekuatan dan meraup keuntungan dari para nelayan telah lama terlupakan. Lucu sekali, meski dipukuli sampai mati, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa lagi. Lin Suan mengabaikan pikiran orang lain dan berjalan menuju roh pedang. Kaisar pedang di sebelahnya meraung. Dia mengaktifkan miriat SWAT Array. Dia meraung dengan gila dan bergegas kembali. Dia tiba di tengah-tengah Imperial SWAT Vila. Susunan pembuluh darah spiritual di sekitar Imperial SWAT Vila semuanya naik ke udara dan mengelilinginya. Segera setelah itu, pedang besar itu membubung ke angkasa, dikelilingi oleh aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Inilah susunan pedang segudang. Aku tidak akan memberimu roh pedang. Sang Kaisar pedang meraung ke langit. Kemudian, miriat SWAT Array jatuh dengan dahsyat. Pada saat ini, masih ada darah di sudut mulut Lin Suan. Ini disebabkan oleh ketidakstabilan kekuatan abadi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Suan terluka. Bisakah dia menahannya? Lin Suan juga marah. Dia mendengus dan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Dengan sekali tebasan pedang, susunan pedang segudang hancur berkeping-keping, dan bekas pedang membelah kehampaan. Dengan suara, ledakan, Kaisar pedang terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu, seluruh vila pedang kekaisaran terbagi menjadi dua, dan jurang tak berdasar muncul di tengahnya. Ledakan, ledakan, ledakan dahsyat terdengar, dan semua orang tercengang. Di bawah pedang ini, banyak sekali kekuatan dari imperial swat vila yang musnah. Bahkan Kaisar pedang pun terluka parah. Kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, gemetar tak henti-hentinya. Mengerikan sekali, pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi dengan pedang itu? Mengapa rambutku berdiri tegak? Ini bukan senjata ekstrim biasa, kan? Tidak, ini lebih dari sekadar senjata ekstrim. Tetua pertama, Jian Jingyun, dan yang lainnya berlutut karena ketakutan. Lin Xuan memegang pedang abadi pengusir dan menatap roh pedang itu. Kemudian, dia membuka rinegannya. Pada saat berikutnya, cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Anda memang terkait dengan kekuatan reinkarnasi. Sambil menekan roh pedang, Lin Xuan berbalik untuk melihat Kaisar pedang. Pada saat ini, kedua bagian tubuh raja pedang telah pulih. Namun, dia terluka parah dan auranya sangat lemah. Merasakan tatapan Lin Xuan, dia begitu takut hingga terus mundur. Dia sudah lama kehilangan ketenangan seorang ahli. Lin Xuan bertanya dengan suara rendah, dari mana kamu mendapatkan roh pedang ini? Pada saat ini, raja pedang tidak berani melawan lagi dan hanya bisa berkata patuh. Vila pedang kekaisaran kami dapat menghasilkan roh pedang sesekali. Roh ini dihasilkan dari urat nadiroh di bawah vila pedang kekaisaran. Dia menunjuk ke bawah. Lin Xuan terbang dan melihat ke bawah. Sebelumnya, dia telah menghancurkan banyak vena spiritual dengan satu tebasan. Pada saat ini, aura di bawah agak kacau. Raja pedang di sebelahnya berkata, bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Gelarku sebagai raja pedang telah hilang darimu. Mulai sekarang, kaulah raja pedang yang baru. Mendengar ini, mata para murid vila pedang kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya menjadi redup. Suat monark merupakan kehormatan yang sangat tinggi, tetapi sekarang, dia harus memberikannya kepada orang lain. Ini lebih dari sekedar tamparan di wajah. Bahkan raja pedang pun tidak bersedia. Tetapi pihak lainnya terlalu kuat, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya, Raja pedang, aku tidak membutuhkan gelar ini, karena tujuanku adalah Dewa Pedang. Dewa Pedang. Sang Raja Pedang tercengang setelah mendengar hal ini. Itu adalah wilayah yang tidak mungkin dicapai. Dia mungkin tidak punya harapan untuk mencapainya dalam hidupnya. Namun, pemuda di depannya mengatakannya dengan tegas. Mungkinkah dia benar-benar bisa menjadi dewa? Lin Suan mengabaikannya. Dia sudah menyadari perubahan di bawah, jadi dia menebas lagi. Tiba-tiba, retakan besar lainnya muncul. Istana yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Imperial Swat Vila runtuh. Lin Suan, di sisi lain, sudah bergegas turun. Di bawahnya, ada pembulu darah spiritual yang besar. Pada saat ini, pembulu darah itu telah dipotong oleh Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, menyerbu ke dalam urat roh dan terus-menerus menyerang. Vila Pedang Kekaisaran hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Semua murid lainnya telah melarikan diri. Tetua pertama menatap Raja Pedang dan berkata, Raja Pedang, fondasi kita sudah hancur. Sekte kita hancur. Dia menangis. Raja Pedang berkata, diam. Merupakan suatu berkat bahwa Anda masih hidup. Jangan menyinggung Dewa Pedang Muda. Nanti, minta maaf padanya bersamaku. Apa itu Imperial Swat Vila? Apa artinya memahami? Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Di bawah, Lin Suan memotong urat spiritual dan akhirnya melihat sebuah fragment. Pecahan itu tertutup lumut dan tampak redup. Namun, rinegan Lin Suan melonjak hebat. Tidak hanya itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan pecahan pedang samsara. Ketika pecahan itu keluar, pecahan yang redup dan tanpa cahaya itu tiba-tiba mulai bergetar. Lalu, ia meledak dengan cahaya yang tak berujung. Kekuatan samsara dipertunjukkan, seolah-olah telah membentuk dunianya sendiri. Apa ini? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Raja Pedang dan yang lainnya juga terkesiap. Ada harta karun seperti itu di bawah Vila Pedang Kekaisaran. Dan mereka tidak tahu tentang itu. Sang Raja Pedang ingin menamparkan dirinya sendiri. Kalau saja dia menemukan harta karun itu lebih awal, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kalau saja dia memberikannya kepada kuil takdir, dia mungkin bisa mengubah nasibnya. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abad di bumi. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Namun, itu sia-sia. Sekarang, dia hanya bisa menonton. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih pecahan pedang samsara. Kemudian, sudut mulutnya terangkat. Bagus, pecahan kedua pedang samsara. Dengan cara ini, kekuatan Rinnegan akan semakin kuat. Hantu pedang samsara yang dipanggilnya akan lebih kuat. Perjalanan ke tanah takdir ini tidak sia-sia. Setelah menyingkirkan kedua pecahan itu, Lin Suan naik ke udara dan tiba di langit. Raja Pedang dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka dan berkata, Maafkan kami karena bersikap kasar kepadamu sebelumnya. Lin Suan berkata, Ini hanya kompetisi pedang. Aku tidak menyalahkanmu. Kemudian dia bertanya, Bagaimana cara memanggil sang utusan? Sang Raja Pedang tertegun, Lalu dia paham bahwa pihak lain tengah membicarakan tentang utusan takdir. Tuan muda, saya dapat membantu Anda memanggilnya. Sang Raja Pedang mengeluarkan sebuah token dan memegangnya dengan hati-hati di tangannya. Kemudian, dia melepaskan Ki Abadi. Tiba-tiba, token itu memancarkan seberkas cahaya, Melesat ke udara, Lalu menghilang. Raja Pedang berkata, Aku sudah memberitahu utusan takdir. Dia pasti akan datang dalam sehari. Dalam sehari. Baiklah, Aku akan menunggu. Lin Suan mengangguk. Orang-orang di sekitarnya juga terdiam. Pada saat ini, Mereka menatap Lin Suan dengan kagum. Lin Suan melirik tanah yang hancur dan kemudian berkata, Aku mendapatkan banyak hal darimu. Selain itu, Sektemu juga hancur. Baiklah, Aku akan memberimu beberapa saran tentang teknik pedang sebagai cara untuk menebusnya. Dalam situasi lain, Jika seorang pemuda berkata bahwa ia ingin mengajarkan teknik pedang kepada Raja Pedang, Orang-orang di sekitarnya mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun kini, Tak seorang pun berani tertawa. Malah, Wajah mereka penuh dengan rasa iri. Karena kekuatan Lin Suan terlalu kuat, Teknik pedangnya adalah sesuatu yang mereka kagumi. Setelah mendengar ini, Mata Raja Pedang berbinar. Terima kasih, Tuan muda. Lin Suan berkata, Teknik pedangmu sangat kuat dan ilmu pedangmu sangat mengerikan. Tetapi ada sesuatu yang kurang dari dirimu. 6166. Perkataan Lin Suan membuat semua orang bingung. Apa kekurangannya? Apakah Kaisar Pedang kekurangan sesuatu? Bahkan Kaisar Pedang pun bingung. Lin Suan berkata, Kurangnya harapan. Kata-kata itu di ucapkan kepada Kaisar Pedang, Namun pada kenyataannya, Kata-kata itu juga di ucapkan kepada semua orang lainnya. Selama kurun waktu ini, Lin Suan telah melihat banyak Kaisar Agung di Tanah Takdir. Akan tetapi, Ia mendapati bahwa semua Kaisar Agung itu tidak memiliki harapan. Sebenarnya, Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah Tanah Takdir. Nasib ditentukan oleh surga. Sungguh menyedihkan mengetahui nasib sendiri. Oleh karena itu, Orang-orang ini memiliki peluang yang tipis dan tentu saja tidak memiliki harapan. Namun, Lin Suan berbeda. Lin Suan datang dari ribuan dunia dan dia telah melihat terlalu banyak kemungkinan. Misalnya, Kaisar Surgawi keluarga Ye, Yang tidak bisa berkultivasi, Menyapu ribuan dunia. Ada pula beberapa binatang iblis yang lemah, Seperti trate hijau, Yang sangat rendah hati pada awalnya, Namun pada akhirnya, Juga tumbuh menjadi raksasa abadi. Ada pula pejuang yang kalah telak, Namun pada akhirnya mereka juga menjadi kuat dan berwibawa. Orang-orang ini semua penuh harapan. Namun, Orang-orang di Tanah Takdir tidak melakukannya. Kaisar pedang tercengang setelah mendengar ini. Yang lain juga tampak tercerahkan. Harapan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua Kaisar besar tersenyum pahit. Meskipun mereka tidak dapat melihat nasib mereka sendiri Dengan jelas, Mereka dapat menebaknya. Perjalanan seni bela diri mereka mungkin telah mencapai akhir. Sama sulitnya dengan naik ke langit untuk meningkatkan diri. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Saya tahu bahwa kalian masing-masing memiliki nasib sendiri. Namun, Anda tidak bisa menerima nasib Anda begitu saja. Setidaknya, Anda punya harapan. Bukankah Dewa Takdir mampu mengubah takdirmu? Dulu, Saat aku belum mengenal alam takdir, Aku berani melawan langit. Aku telah menempuh jalan yang belum pernah dilalui orang sebelumnya. Mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Setelah berbicara, Lin Suan tidak berbicara lagi. Dia berjalan ke samping dan menunggu dengan tenang. Para Kaisar Agung tengah tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Kaisar pedang membungkuk dalam-dalam kepada Lin Suan. Terima kasih atas bimbingan Anda. Lin Suan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ekspresi semua orang ini. Mungkin sangat sulit bagi orang-orang ini untuk memiliki harapan. Itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Sementara Lin Suan sedang menunggu, di tempat yang sangat misterius di Tanah Takdir, Lin Suan masih menunggu. Di sini ada istana yang menyerupai dewa. Tempat ini adalah kuil keberuntungan. Tidak banyak Kaisar besar yang pernah datang ke sini sebelumnya, apalagi orang biasa. Kuil keberuntungan sangatlah misterius. Mirip seperti kuil dalam legenda. Di antara mereka, di salah satu pulau di langit, ada kompas besar yang bergedip-gedip. Kompas itu mencakup semuanya dan tampaknya memiliki sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit. Mereka memiliki lintasannya sendiri. Kompas ini disebut kompas takdir. Titik-titik cahaya di atasnya bukanlah bintang, melainkan takdir kehidupan setiap orang. Itu sudah ditakdirkan. Dengan kata lain, orang-orang ini harus mengikuti jalan mereka sendiri dan tidak membuat kesalahan sedikitpun. Kecuali seseorang dapat datang ke sini dan menerima perubahan takdir yang menantang surga. Sosok berdiri di depan kompas takdir. Sosok ini sangat misterius. Dia mengerutkan kening saat melihat kompas takdir. Kompas takdir telah berubah. Seberkas cahaya bintang melesat melintasi kompas bagaikan bintang jatuh. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dari belakang. Lelaki tua ini sudah terlalu tua. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun usianya. Ia sedang bersandar pada tongkat jalan. Ketika ia melihat bintang jatuh, tongkat jalan itu jatuh ke tanah. Dia berseru, menentang takdir. Seseorang benar-benar telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah nasibnya sendiri. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lagipula, selain kuil keberuntungan, tidak ada orang lain yang mempunyai kekuatan semacam ini. Tetua pertama, Anda sudah di sini. Sosok di depannya berkata dengan ringan. Suaranya tanpa emosi, tetapi sangat menyenangkan di telinga. Ternyata orang yang berdiri di depannya adalah seorang wanita. Orang tua berambut putih yang disebut tetua pertama berjalan ke depan dan berkata, Dewi, siapakah orang ini? Wanita di depannya adalah Dewi Kuil Keberuntungan. Mendengar perkataan tetua pertama, dia membuka bibir merahnya dan berkata, dia pasti seseorang di luar tanah takdir. Seseorang dari surga, tetua pertama terkejut. Orang lain telah datang. Tampaknya dunia luar telah menandai dimulainya zaman kemasan. Zaman kemasan. Sang Dewi menggelengkan kepalanya. Bagi sebagian orang, itu adalah masa kemasan, tetapi bagi yang lain, itu adalah akhir dunia. Itulah yang terjadi. Para guru besar dan jenius tertinggi menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Mereka dapat pergi ke tempat-tempat misterius lainnya untuk menemukan segala macam harta karun yang hilang dan materi surgawi. Namun, bagi beberapa seniman bela diri biasa, itu adalah bencana. Kedatangan tanah dewa, munculnya alam nirvana, terbukanya neraka, dan kedatangan alam neter. Hal ini menyebabkan banyak sekali ahli yang datang menyisir area tersebut. Mereka yang mengikuti akan makmur, dan mereka yang menentang akan mati. Siapapun yang melawan akan langsung mati. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang berubah menjadi tulang dalam pertempuran ini. Dewi di depannya berkata, ini bukan pertama kalinya seseorang dari surga datang. Namun, orang ini agak aneh. Kehidupan takdirnya sangat tidak stabil dan sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dengan kata lain, dia berhasil menembus takdir sebelumnya yang menentang surga, tetapi dia tidak sepenuhnya membentuk takdir baru. Dengan kata lain, dia tidak berhasil mengubah nasibnya. Dia pasti akan datang kepada kita. Tetua pertama di belakangnya berkata, kalau begitu kita tunggu saja. Dengan kekuatannya, tidak akan lama lagi dia akan datang. Sang Dewi mengangguk. Tidak, takdirnya memang aneh. Pernahkah kau melihat seseorang yang mampu mengubah takdir dengan kekuatannya sendiri? Dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, saya ingin menemuinya segera. Sejujurnya, saya juga sangat penasaran. Orang macam apa yang datang dari luar? Tetua pertama mulai mengirimkan transmisi suara kepada sang pembawa takdir. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Sebuah sosok muncul di langit. Sosok ini tampaknya muncul begitu saja. Sebelum ini, Sang Kaisar Agung tidak merasakan apapun. Lin Xuan tampaknya merasakan sesuatu. Ada sedikit cahaya di matanya. Saat berikutnya, dia berdiri dan menatap ke langit. Ada sosok muda di langit. Dia mengenakan jubah kuno. Begitu saja, dia berdiri diam dalam kehampaan, seolah-olah dialah penguasa dunia, sambil melihat ke bawah. Raja Pedang juga berdiri dan berkata, Lin Gongzi, ini adalah utusan takdir. Yang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini utusan takdir? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya karena mereka tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Kali ini, jika bukan karena Lin Xuan, mereka mungkin tidak akan melihatnya dalam hidup mereka. Sang pembawa pesan takdir berdiri di udara tanpa ekspresi. Ia berkata dengan suara yang dalam, Raja Pedang, kau memanggilku. Tetapi Anda menemukan kualifikasi untuk mengubah nasib. Menghadapi utusan takdir, Raja Pedang tidak berani ceroboh. Meskipun sebelumnya diangkuh dan berkuasa, saat ini dia sangat hormat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Utusan, kali ini bukan aku, tapi Lin Gongzi. Dia ingin pergi ke kuil takdir untuk mengubah takdir. Anda. Sang utusan takdir terkejut dan menatap Lin Xuan. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan roh pedang dari sebelumnya. Dia berkata, Ya, saya ingin pergi ke kuil takdir untuk mengubah takdir. Ketika melihat roh pedang itu, utusan takdir tercengang. Bagus sekali. Dia secara alami dapat merasakan bahwa itu luar biasa. Yang lain pun berseru, kau mau menukarkan roh pedang ini dengannya. Itu luar biasa. Bahkan Raja Pedang pun merasakan sakit hati yang teramat dalam. Roh pedang ini memiliki kekuatan magis. Lin Xuan tidak peduli. Roh pedang itu terkondensasi dari pecahan pedang samsara. Sekarang, dia bisa mendapatkan pecahan pedang samsara. Roh pedang ini tidak penting sama sekali. 6167. Utusan takdir juga terkejut. Roh pedang, bukankah ini sesuatu yang unik di Villa Pedang Kekaisaran? Terlebih lagi, melihat betapa berharganya artefak roh ini, mengapa Kaisar Pedang tidak mengeluarkannya? Sebaliknya, dia memberikannya kepada pihak lain. Kaisar Pedang dipenuhi luka-luka, dan Villa Pedang Kekaisaran hancur berantakan. Tak perlu dikatakan, pertempuran tingkat atas baru saja terjadi. Dan Kaisar Pedang telah kalah. Anak di depannya telah menang. Itu sungguh mengejutkan. Seorang jenius top sebenarnya telah muncul di negeri es dan api. Sang utusan takdir terkejut dan menatap linsuan. Mungkin anak ini benar-benar dapat mengubah nasibnya di masa depan. Sikapnya terhadap linsuan jauh lebih baik. Lagi pula, setiap orang yang dapat mengubah nasibnya sangatlah langka dan berharga. Pada saat yang sama, mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Dia berkata, Roh pedang, kamu memang memenuhi syarat untuk pergi ke kuil takdir. Namun, izinkan saya mengatakannya terlebih dahulu. Anda hanya dapat mengubah keberuntungan Anda, bukan nasib Anda. Tidak bisa mengubah takdir. Linsuan mengerutkan kening. Mengapa? Sang utusan takdir menjelaskan, meskipun roh pedangmu berharga, harga yang harus kau bayar untuk mengubah nasibmu terlalu besar. Satu roh pedang tidak cukup. Apa saja ketentuannya. Setiap orang berbeda. Mengapa kamu tidak kembali ke kuil takdir bersamaku dan mengujinya? Jika saatnya tiba, kau akan tahu. Baiklah. Linsuan mengangguk. Dia harus pergi ke kuil takdir. Dia masih sangat penasaran dengan tempat ini. Kekuatan macam apa yang bisa mengubah nasib seseorang? Sang pembawa pesan takdir hendak pergi, tetapi sedetik kemudian, dia tertegun. Dia berhenti di udara, dan ekspresinya menjadi sangat hormat. Karena dia mendengar transmisi suara dari tetua agung kuil takdir. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan matanya menjadi tajam. Katanya, ayo kita bergegas dan percepat langkah kita, karena aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Hal lainnya. Linsuan tercengang. Kaisar pedang dan yang lainnya juga kebingungan. Kata utusan takdir, tidak ada salahnya kukatakan kepadamu. Karena aku telah menerima perintah dari kuil untuk menemukan seseorang dengan seluruh kekuatanku. Selama kurun waktu ini, mungkin akan muncul orang aneh. Dia tidak sama dengan negeri takdir kita. Jika ada yang mengaku dari miriat warts, segera beritahu aku. Apakah kau mengerti? Sang utusan takdir memandang Kaisar pedang. Bagaimanapun, Kaisar pedang sangat berkuasa di negeri es dan api. Dengan bantuan pihak lain, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dari segudang dunia. Swatirk bingung. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa maksudnya, dia tidak tahu apa maksudnya. Namun, dia masih menangkupkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarinya. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Dia datang dari Miriat Rilems. Itu dia. Sejauh pengetahuannya, sangat sulit bagi orang-orang dari dunia luar untuk datang ke Tanah Takdir. Selama kurun waktu ini, dia tampaknya menjadi satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang dapat datang ke Tanah Takdir. Namun, dia tidak segera mengungkapkan identitasnya. Siapakah yang tahu mengapa dewa keberuntungan mencarinya? Berdasarkan apa yang baru saja dipelajarinya, hampir mustahil untuk pergi ke kuil keberuntungan. Namun, sekarang pihak lain justru mengambil inisiatif. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Lin Suan terdiam. Dia diam-diam mengikuti Sang Pembawa Takdir, lalu terbang ke udara dan pergi. Setelah dia menghilang, Raja Pedang berkata dengan keras, semua murid dari Villa Pedang Kekaisaran, dengarkan perintahku. Carikan aku seseorang dari semua kerajaan. Apakah kamu mengerti? Siapapun yang menemukannya, aku akan memberinya hadiah yang sangat besar. Aku akan mengajarinya teknik pedang petirku. Semua mata murid menjadi merah. Teknik pedang tunder celap merupakan teknik abadi tak tertandingi yang diciptakan oleh Raja Pedang. Jika mereka bisa mempelajarinya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Yang lebih penting, mereka mungkin akan menjadi penerus Raja Pedang. Semua orang terbang mati-matian kekejauhan dan mulai mencari. Kaisar Serigala Api, Kaisar Semut, Kaisar Burung Merah, dan yang lainnya juga kembali. Mereka juga ingin orang-orang mereka sendiri yang mencarinya. Utusan takdir sangat peduli dengan masalah ini. Begitu mereka menemukannya, itu akan menjadi pahala yang besar. Mungkin mereka bisa mengubah nasib mereka. Orang-orang ini bergerak cepat. Lin Suan melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia takut orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya. Karena dia sudah pergi ke kuil keberuntungan. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di bawah. Lin Suan mempercepat langkahnya. Ketika mereka sampai di langit, utusan takdir melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang. Keduanya menaiki perahu roh. Perahu roh itu mengaktifkan formasi susunan dan langsung berteleportasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Suan menyadari bahwa tidak ada lagi lorong spasial di sekitar mereka. Sebaliknya, yang muncul adalah istana dari mitos dan legenda. Sungguh perahu roh yang mengerikan. Aku tidak bisa merasakan arah manapun di seluruh ruang. Tak heran kuil keberuntungan begitu misterius. Bahkan rinegannya tidak dapat merasakan arah teleportasi ini, apalagi yang lain. Datanglah dan ikuti aku. Jangan pergi ke tempat lain, dan jangan gunakan jiwamu untuk menyelidikiku. Ada banyak formasi kuat di kuil keberuntungan. Begitu kamu diserang oleh formasi itu, tubuh dan jiwamu akan hancur. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu mengerti? Kata utusan takdir dengan dingin. Dia tidak menyangka Lin Suan terkejut. Karena dia telah membawa beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bersamanya sebelumnya. Orang-orang ini tidak berani menyelidiki dengan santai. Lin Suan menganggup dan mengikuti. Dia tidak menyelidiki jiwanya, tetapi tetap mengamati dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa memang ada beberapa formasi yang mengerikan di sini. Selain itu, ada kekuatan misterius. Meskipun kekuatan ini tidak aktif, Lin Suan dapat merasakannya dan sedikit terkejut. Kuil keberuntungan, selain dapat mengubah nasib, juga disebut kuil. Apakah karena ada dewa tanah abadi di sini? Ada berapa jumlah mereka? Apakah orang-orang dari tanah takdir pernah pergi? Akankah mereka berpartisipasi dalam pertempuran antara alam nirvana dan alam ilahi? Dia pun tidak tahu. Seluruh kuil keberuntungan terdiri dari pulau-pulau terapung. Saat ini, gajinya sangat tinggi. Di setiap pulau, ada ribuan sinar cahaya, ribuan pelangi, dan istana yang tak terhitung jumlahnya. Utusan takdir membawa Lin Suan ke pulau langit ketiga. Setelah mendarat, tidak banyak istana di pulau itu, tetapi ada banyak batu hitam. Sang pembawa takdir menjelaskan, ini adalah batu kehidupan yang dapat menguji nasibmu. Sesuai dengan nasibmu, harga yang harus kamu bayar untuk mengubah nasibmu berbeda. Sekarang, mari kita uji nasibmu. Setelah kamu menyelesaikan ujian ini, aku akan membawamu ke pulau lain, di mana kamu dapat mengubah keberuntunganmu. Tepat saat Lin Suan hendak menguji takdirnya, di pulau langit ketujuh, Sang Dewi mengerutkan kening. Apakah dia ada di sini? Kali ini Sang pembawa takdir sangat efisien. Sang Tetua Agung juga berkata, mengapa kau bisa datang langsung ke pulau ketiga? Di sini lebih tepat untuk menguji takdirmu. Lupakan saja, aku akan membawanya ke sini. Sosok Sang Tetua Agung berkedip-kedip, lalu dia pergi menuju pulau ketiga. Di pulau ketiga, Lin Suan datang ke batu kehidupan hitam dan hendak mengujinya. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di udara. Dia adalah seorang lelaki tua, dan auranya bahkan lebih kuat dan tak terduga. Sang Utusan Takdir buru-buru membungkuh, salam, Tetua Agung. Dia berlutut dengan satu kaki, dan ekspresinya sangat hormat. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Mengapa Tetua Agung ada di sini? Lagipula, dia hanya seorang utusan, dan biasanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menemui Tetua Agung. Sang Tetua Agung tersenyum dan berkata, Siki, kali ini kau melakukannya dengan baik. Pergi dan dapatkan sebagian dari air takdir. Utusan Takdir tercengang, namanya adalah Tang Siki. Apa yang dia lakukan, dia baru saja mendapat sebagian air takdir. Air takdir begitu berharga sehingga dia hanya bisa mendapatkan sebotol setiap seratus tahun. Namun sekarang, dia diberi botol. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Aku memintamu untuk membawa orang dari Myriad Worts ke sini. Aku tidak menyangka kau akan membawanya ke sini secepat ini. Sang Dewi sangat puas. Orang dari Myriad Worts tidak datang. Tang Siki tercengang. Dia hanya membawa seorang pemuda yang ingin mengubah nasibnya. Tunggu. Tiba-tiba, dia tertegun dan menatap Lin Suan dengan wajah penuh keterkejutan. Mungkinkah anak ini berasal dari alam segudang? Mustahil. Benar-benar kebetulan. 6168. Lin Suan menatap Tetua Pertama dan berkata, Saya memang berasal dari semua alam. Tapi bagaimana Anda tahu? Tetua Pertama tersenyum. Nasibmu sangat istimewa. Aku merasakannya begitu kau datang. Ikutlah denganku. Sang Dewi sedang menunggumu. Dewi. Mendengar hal itu utusan itu merasa sangat iri karena ia belum melihat Sang Dewi. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menemui Sang Dewi. Dia tidak menyangka anak ini bisa melihat Dewi begitu dia tiba. Dewi kuil takdir. Lin Suan terkejut. Dia bahkan lebih penasaran sekarang. Mengapa dia mencarinya? Dia menganggup dan berkata, Senior, silakan. Tetua Pertama membawa Lin Suan dan meninggalkan langit. Terbang langsung ke Pulau Ketujuh. Di Pulau Ketujuh, ada kompas takdir. Saat Lin Suan tiba, dia merasakan aura di sini semakin misterius dan aneh. Anda akhirnya sampai di sini. Di depannya, Dewi takdir berbalik dan menatap Lin Suan. Dia mengenakan kerudung, dan matanya sedalam bintang-bintang, seolah-olah dia bisa mengendalikan nasib orang lain. Kamu adalah Dewi takdir. Apa yang kamu inginkan dariku? Lin Suan bertanya. Dewi takdir berjalan mendekat dan melingkari Lin Suan. Kemudian dia menganggup dan berkata, Nasibmu memang telah hancur. Namun, takdir baru belum terbentuk. Kau di sini untuk mengubah takdirmu, kan? Itu benar. Lin Suan berkata, Saya di sini untuk mengubah nasib saya. Katakan padaku syaratmu. Tidak perlu terburu-buru. Sang Dewi berkata, Aku harus menemuimu terlebih dahulu. Apa istimewanya dirimu? Spesial. Lin Suan terkejut dan berkata, Tentu saja aku istimewa. Tetua pertama pun berjalan mendekat dan berkata, Kamu adalah orang pertama yang kulihat mampu menembus takdir seorang diri. Tidak bisakah kamu melakukannya? Lin Suan terkejut. Bukankah kuil takdir membantu orang lain mengubah takdir mereka? Namun, Sang Dewi berkata, Kita bisa membantu orang lain mengubah nasib mereka, Tetapi jika menyangkut diri kita sendiri, Kita tidak bisa mengubah nasib kita sendiri. Lin Suan tertegun lagi. Tampaknya kuil keberuntungan tidak maha kuasa. Tetua agung berkata, Jadi, tahukah kamu betapa istimewanya dirimu? Jika nasibmu diubah oleh kami, Tidak apa-apa. Karena kamu bukan yang pertama. Namun, Kamu tidak menggunakan kekuatan kuil takdir. Kamu berhasil menembus bagan kelahiran sendirian. Meskipun tidak sepenuhnya mengubah nasib, Itu cukup untuk menciptakan dunia baru. Jadi, Kami penasaran, Bagaimana Anda melakukannya? Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Jika aku memberitahumu, Bisakah kau membantuku mengubah takdirku? Sang Dewi menggeleng, Aku tidak bisa, Harga untuk mengubah takdirmu terlalu mahal. Awalnya, Kami tidak harus membantu Anda mengubah nasib Anda. Namun, Jika kau memberitahuku rahasiamu dan aku tertarik, Aku mungkin bisa meyakinkan kuil keberuntungan Untuk membantumu mengubah nasibmu. Sebenarnya itu bukan rahasia. Lin Suan berkata, Saya telah menggabungkan dao ilahi dan dao abadi menjadi satu. Saya menjalani dao abadi. Apa, Anda menapaki dao keabadian dan Anda berhasil? Seru sang tetua agung. Bahkan Dewi takdir pun terkejut. Bolehkah aku melihatnya? Dia pun tidak mempercayainya. Lin Suan mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan dewa. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar hebat. Meteor di kompas takdir tampak bersinar lebih cemerlang. Beberapa orang di kuil keberuntungan menatap ke langit. Apa yang terjadi? Di pulau ketiga, Sang pembawa takdir juga terkejut. Dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari pulau ketujuh. Dia belum pernah melihat kekuatan semacam ini sebelumnya. Untuk sesaat, banyak sosok terbang menuju pulau ketujuh. Namun Dewi takdir berkata, Kalau tidak ada apa-apa, kau tidak perlu datang. Mendengar perkataan Sang Dewi, semua master kembali ke istana masing-masing. Namun, mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi di pulau ketujuh. Di pulau itu, Lin Suan menarik kekuatan dewa dan berkata, Itu saja. Walaupun aku telah memadatkan kekuatan para dewa, keadaan ini belum stabil. Begitu saya menggunakannya, tubuh saya akan terpengaruh. Jadi, aku datang ke sini untuk sepenuhnya mengonsolidasikan kekuatan para dewa. Saya tidak tahu apakah kamu punya caranya. Sang Dewi dan Tetua Agung terdiam. Setelah beberapa saat, Sang Tetua Agung berkata, Anak muda, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Kau bukan satu-satunya yang ingin menapaki jalan keabadian. Ada banyak orang yang ingin menapaki jalan ini sebelumnya. Namun tanpa kecuali, mereka semua mati. Tidak ada satupun yang berhasil. Situasi memaksa saya untuk menempuh jalan ini. Saya tidak punya pilihan lain. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, Bisakah kau membantuku mengubah takdirku? Saya dapat menyetujui persyaratan apapun. Mendengar hal itu, Sang Tetua Agung pun memandang Dewi takdir. Dewi takdir berkata, Baiklah, aku akan mengubah takdirmu. Sang Tetua Agung berseru, Dewi, harganya terlalu tinggi. Dia berjalan di jalan para dewa. Kami belum pernah melihat hal seperti itu. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi kerugian besar bagi kami. Sang Dewi berkata, Tetua Agung, tak perlu berkata apa-apa. Aku sudah memutuskan. Bagus, terima kasih. Apa yang perlu saya lakukan? Lin Suan sangat gembira. Kuil keberuntungan sangatlah misterius. Jika mereka benar-benar menolongnya, dia mungkin benar-benar berhasil. Sang Dewi berkata, Kau berjalan di jalan para dewa. Terlalu sulit untuk membantumu mengubah takdirmu. Itu akan memakan waktu lama. Lin Suan bertanya, Berapa lama waktunya? Tanah suci dan alam nirvana masih bertempur di luar. Bagaimana situasinya? Dia tidak bisa tinggal terlalu lama. 500 tahun. Kata sang santa. Apa? 500 tahun? Tidak? Itu terlalu panjang. Sang Tetua Agung juga mengerutkan kening dan berkata, Anak muda, kamu terlalu serakah. Sama sulitnya dengan naik ke langit untuk mengubah takdirmu. Bahkan kuil keberuntungan harus membayar harga yang mahal. 500 tahun. Kau pikir itu terlalu lama? Orang harus tahu bahwa jika itu orang lain, belum lagi 500 tahun, dia bahkan mampu menunggu selama 50 ribu tahun. Deli takdir berkata, 500 tahun adalah waktu yang ideal. Mungkin akan memakan waktu lebih lama. Mengenai pertempuran di luar sana, aku sudah mendengar sebagiannya. Mereka telah bertempur selama jutaan tahun. 500 tahun tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tapi itu sangat penting bagimu. Karena begitu Anda berhasil, Anda akan menjadi satu-satunya di dunia. Kalau tidak, dengan kondisimu saat ini, cepat atau lambat fondasimu akan hancur dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Oke. Lin Xuan menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Apakah saya harus menginap di kuil keberuntungan? Tidak, pergilah. Tugas pertamamu adalah hidup selama 100 tahun. Aku akan mengumumkan kepada publik bahwa kau adalah anak takdir. Mereka yang ingin mengubah nasibnya akan datang kepadamu. Kamu harus hidup selama 100 tahun terlebih dahulu. Mendengar ini, kelopak mata tetua agung berkedut. Kau mendorong anak ini ke lautan api. Ada banyak penguasa di negeri takdir, tetapi sangat sulit untuk mengubah takdir seseorang. Begitu Lin Xuan mendapat gelar anak takdir, orang-orang itu akan berbondong-bondong mendatanginya. Mereka ingin menyelidiki rahasia Lin Xuan. Sang Dewi berkata, 100 tahun ini akan sangat berbahaya. Banyak sekali guru yang akan datang. Kaisar Agung tidak ada apa-apanya, tapi Kaisar Agung yang super mungkin muncul. Ini ujian untukmu. Jika Anda bahkan tidak dapat hidup selama 100 tahun, kami tidak perlu membayar harga yang mahal untuk mengubah nasib Anda. Apakah kamu mengerti? Ya, aku akan datang kepadamu setelah 100 tahun. Lin Xuan berbalik dan pergi. 6.169 Faktanya, Lin Xuan juga sangat bingung. Dari percakapan antara Sang Dewi dan tetua pertama, ia mengetahui bahwa kuil takdir harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengubah nasibnya. Harga ini mungkin bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Sang Dewi. Namun, pihak lain tetap melakukannya. Mengapa pihak lain melakukannya? Lin Xuan tidak bertanya karena dia tahu bahwa dia mungkin baru mendengar jawabannya 100 tahun kemudian. Dia harus hidup selama 100 tahun ke depan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Xuan mengepalkan tinjunya. Tempat takdir ini sangat mengerikan. Pada saat itu, bahkan Kaisar Super Agung pun akan datang. Lin Xuan tidak takut pada Kaisar-Kaisar besar biasa karena mereka sama sekali bukan tandingannya. Lin Xuan yakin bahwa ia dapat melawan seorang Kaisar Super Hebat. Namun, jika seorang Dewa Bumi datang, itu akan sulit baginya. Tampaknya dia hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Melihat punggung Lin Xuan, tetua pertama berkata, Dewi, apakah Anda benar-benar setuju dengannya? Masalah ini bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan sendiri. Kamu harus bertanya kepada beberapa tetua agung, bukan. Aku pergi sekarang. Sang Dewi berbalik dan pergi. Tetua pertama menghela nafas dan tidak mengikuti. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tempat yang diinginkan pihak lainnya. Dewi Takdir meninggalkan Pulau Ketujuh dan terbang ke kejauhan. Dia tiba di Pulau Ketiga Puluh Tiga, di sana terdapat sebuah istana besar. Ini adalah istana Takdir yang sesungguhnya. Itu seperti istana surgawi yang mistis. Dewi Takdir memegang sebuah tanda dan membuka pintu istana. Setelah masuk, tempat itu seperti dunianya sendiri. Luasnya tak tertandingi. Kamu bertindak atas kemauanmu sendiri. Pada saat ini, suara dingin datang dari langit. Itu suara wanita dengan keagungan tak berujung. Dewi Takdir membungkuk dan berkata, Salam, Guru. Di langit tampak sesosok wanita. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di sekelilingnya. Mereka semua berbeda tinggi, gemuk, dan kurus. Namun, aura di tubuh mereka sangatlah mengerikan. Salam, Tetua Agung, Sang Dewi bersujud di sini. Seorang lelaki tua berkata, Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini? Dia memadatkan kekuatan abadi dan menghancurkan takdirnya sendiri. Kata Sang Dewi. Orang lain menggelengkan kepalanya, tapi kondisinya tidak stabil. Sejujurnya, kami tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Jadi, saya memberinya waktu seratus tahun. Seratus tahun sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Beberapa tetua berbicara satu demi satu, dan Sang Dewi mampu menanggapi dengan tenang. Pada akhirnya, para tetua tertinggi pun terdiam. Pada saat ini, wanita parubaya itu berkata, Mengapa kamu harus membantunya? Kita, tanah takdir, tidak harus ikut campur dalam urusan dunia luar. Karena aku melihat harapan dalam dirinya. Mata Sang Dewi berkedip saat dia berbicara. Pada saat ini, seluruh kuil keberuntungan menjadi sunyi. Apakah ada harapan? Apakah Anda mencoba membuatnya melakukan hal itu? Wanita parubaya itu bertanya. Sang Dewi mengangguk. Benar, mungkin dia bisa melakukannya. Guru, tetua agung, saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Kalian dapat memutuskan. Sosok-sosok di langit mulai berkomunikasi dengan suara pelan. Ada yang berdebat, ada yang berdiskusi. Tiga hari kemudian, semua suara menghilang. Wanita parubaya itu berkata, Kami telah memutuskan untuk melakukan apa yang Anda katakan. Saya harap semuanya berjalan baik. Iya. Seorang lelaki tua berkata, Sudah berapa tahun berlalu. Kami semua putus asa. Saya tidak menyangka akan ada sedikit harapan sekarang. Murid, silakan saja dan lakukan. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, Master. Terima kasih, Grand Elders. Bibir Dewi itu melengkung membentuk senyum. Kemudian, dia meninggalkan kuil itu. Dewi takdir kembali ke pulau ketujuh. Sang Tetua Agung menunggu di sana dengan cemas. Melihat Sang Dewi kembali, Dia bertanya, bagaimana? Guru dan yang lainnya setuju. Benar-benar. Sang Tetua Agung tercengang. Menurut pendapatnya, ini hampir mustahil. Mungkinkah para tetua tertinggi itu semua menaruh harapannya pada seorang pemuda? Dan seorang pemuda dari seluruh alam di alam semesta? Sang Dewi menarik nafas dalam-dalam, Menatap Tetua Agung, Dan berkata, mari kita mulai. Berikan dia gelar anak takdir dan sebarkan ke seluruh tanah takdir. Baiklah, aku pergi sekarang. Sang Tetua Agung mulai bertindak. Tidak lama kemudian, Sebuah berita besar datang dari negeri takdir. Kuil keberuntungan mengeluarkan sebuah dekrit. Lin Suan diberi gelar anak takdir. Sesaat, seluruh tanah takdir gempar. Banyak seniman bela diri tercengang. Bahkan para kaisar agung pun tercengang. Bagi mereka, Kuil keberuntungan adalah tempat yang penuh mitos dan legenda. Itu adalah tempat yang dirindukan semua orang. Karena di sana, seseorang dapat menentang surga dan mengubah takdirnya. Mereka tidak tahu banyak tentang kuil keberuntungan. Mereka tahu bahwa orang-orang di luar kuil keberuntungan disebut sebagai pembawa pesan takdir. Jika seseorang ingin memasuki kuil keberuntungan, Mereka harus melewati para utusan ini. Dan di kuil keberuntungan, Mereka hanya mengenal satu Dewi Takdir. Dia tampaknya menjadi simbol kuil keberuntungan. Adapun Destiny's Child, Mereka belum pernah mendengarnya. Bahkan para kaisar agung yang telah hidup puluhan ribu tahun, Atau bahkan tokoh-tokoh yang lebih tua, Pun merasa bingung. Apa itu Destiny's Child? Apakah sama dengan Dewi Takdir? Mengapa mereka menamakan orang ini Destiny's Child? Siapa Lin Suan? Mereka belum pernah mendengar tentangnya. Untuk sesaat, Suara-suara diskusi dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seluruh tanah takdir ramai dengan diskusi. Bahkan beberapa dewa bumi pun merasa khawatir. Apakah mereka datang? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka kuil keberuntungan bertindak secepat itu. Namun untungnya, Orang-orang ini hanya tahu nama dan tidak mengenalnya. Namun tidak lama kemudian, Sekitar lima hari, Segala macam berita tentang Destiny's Child menyebar. Berita ini secara alami dirilis oleh kuil keberuntungan. Berita ini disebarkan ke seluruh tanah takdir Melalui kekuatan berbagai keluarga. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Destiny's Child? Tampaknya itu adalah rahasia tentang takdir. Ya Tuhan, Lin Suan punya rahasia tentang takdir. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Siapakah Lin Suan ini? Dikatakan bahwa dia masih muda. Lin Suan juga mendengar berita ini. Pada saat ini, Lin Suan berada di kota besar dan datang ke restoran setiap hari. Berita di sini sangat cepat. Setelah dua hari, Lin Suan menemukan bahwa orang-orang ini Memegang potret di tangan mereka. Banyak dari mereka yang memegang potret di tangan mereka. Seseorang berkata, Seperti inilah rupa Lin Suan. Dia cukup tampan. Aku heran bagaimana dia bisa menguasai rahasia takdir. Ketika Lin Suan mendengar ini, Wajahnya menjadi gelap. Dia berdiri dan pergi. Hei, Lihatlah orang yang baru saja pergi itu. Bukankah dia mirip dengan orang yang ada di potret itu? Tidak mungkin, Apakah kamu sedang bermimpi? Anak takdir begitu agung dan perkasa. Apapun yang terjadi, Ia harus duduk di kuil keberuntungan. Pernahkah Anda melihat Dewi takdir? Bahkan Dewi tidak muncul. Bagaimana mungkin anak takdir muncul? Tapi dia benar-benar mirip dia. Sial, Ini benar-benar sama. Itu anak kecil. Berhenti. Seketika banyak pakar bergegas menghampiri. Destiny's Child ada di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Jika mereka menangkapnya, Mereka mungkin dapat mengetahui rahasia takdir. Pada saat itu, Mereka akan mampu menentang surga dan mengubah nasib mereka. 6.170 Dalam sekejap, Ratusan sosok bergegas mendekat dan mengepung linsuan. Tinggal. Apakah Anda anak takdir? Katakan padaku, Rahasia apa yang dimiliki takdir? Bagaimana Anda bisa mengubah nasib Anda? Satu demi satu teriakan marah terdengar. Linsuan berhenti dan berbalik. Enyah. Teriakan dingin itu bagaikan gemuruh guntur. Ratusan sosok terlempar seolah-olah tersambar petir. Mereka jatuh ke tanah, Wajah mereka penuh kengerian. Kultivasi Kaisar Agung. Kaisar Agung, Kami salah. Kami akan pergi sekarang. Terima kasih karena tidak membunuh kami. Ratusan sosok itu berbalik dan melarikan diri. Tidak peduli rahasia apa yang dia miliki. Semua orang yang berada di bawah Kaisar Agung adalah semut. Mereka tidak berani mempunyai ide apapun tentang Kaisar Agung. Sosok linsuan melintas dan meninggalkan kota raksasa itu. Namun, tidak lama setelah dia pergi, sesosok tubuh bergegas datang dari kota. Ada juga aura Kaisar Agung yang menyebar. Seorang Kaisar Agung mengambil tindakan. Rekan Taois, harap tunggu. Sebuah suara terdengar di luar kota raksasa itu. Kemudian, seorang pria bergegas keluar. Pria ini memiliki sayap hitam di punggungnya dan pola mengerikan di wajahnya. Matanya gelap dan penuh dengan pupil. Begitu saja, dia menghalangi jalan linsuan. Ada api hitam menari-nari di tubuhnya. Itu adalah api ilahi. Jelaslah, ini adalah Kaisar Agung. Kau ingin menghentikanku juga? Linsuan mengerutkan kening. Kaisar Agung berkata, Rekan Taois, Anda tidak mengenal saya, kan? Aku adalah Kaisar Kelelawar Agung. Kudengar kau adalah anak takdir. Ceritakan padaku rahasia takdir. Anda, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Nak, kau terlalu sombong. Sepertinya kau tidak tahu betapa hebatnya aku. Pada saat berikutnya, pria itu menyerang. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan linsuan. Dia melayangkan pukulan ke arah linsuan. Api suci hitam menari-nari di tinjunya, bagaikan bintang meteor yang jatuh. Melihat pemandangan ini, semua orang di kota raksasa berseru. Kedua Kaisar Besar akan bertarung. Dan yang menyerang adalah Kaisar Kelelawar Agung. Konon api ilahi gelapnya sangat mengerikan. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, linsuan mendengus dingin dan melancarkan pukulan. Api yang sangat menakutkan juga muncul di tubuhnya. Itu adalah api emas. Api hitam dan api emas bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi hancur. Lalu, sesosok terbang keluar. Ledakan. Ratusan gunung di depannya semuanya hancur berkeping-keping oleh sosok ini. Kaisar Kelelawar menjerit dengan sedih. Orang-orang di kota raksasa yang jauh tercengang. Kaisar Kelelawar benar-benar terlempar hanya dengan satu pukulan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa ini adalah tekanan dari Kaisar Kelelawar. Seberapa mengerikankah dia? Dia dikenal sebagai Raja Kegelapan. Sangat sedikit orang yang berani menyerangnya, tapi sekarang, dia terpental hanya dengan satu pukulan. Linsuan menatap ke depan dan berkata dengan suara rendah, Sudah kubilang, kau tidak punya hak untuk tahu. Ini pertama kalinya, aku akan mengampuni nyawamu. Lain kali kalau kau berani menghalangi jalanku lagi, aku akan langsung memenggal kepalamu. Dengan itu, Linsuan berbalik dan melayang ke udara. Di reruntuhan pegunungan yang jauh, Kaisar Kelelawar berdiri. Ada lubang berdarah di tubuhnya yang perlahan pulih. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Melihat sosok Linsuan yang pergi, dia tidak berani mengejarnya. Momen tadi terlalu mengerikan. Itu adalah kekuatan penindasan yang absolut. Orang ini bukanlah seorang Kaisar Agung biasa. Melihat usianya, dia seharusnya seorang jenius muda. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini adalah anak takdir. Dia memang kuat. Namun, pada saat berikutnya, Kaisar Kelelawar mengerutkan kening. Bukan aku yang bergerak, tapi orang lain yang melakukannya. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Sosok Kaisar Kelelawar berkedip-kedip. Dia bersembunyi di kehampaan dan diam-diam mengikutinya. Dia tidak terlalu dekat karena dia takut Linsuan benar-benar akan membunuhnya. Di depan, Linsuan terbang menuju pegunungan yang tak terbatas. Dia mengerutkan kening. Dia tentu saja bisa merasakan bahwa Kaisar Kelelawar sedang mengikutinya. Orang ini, apakah dia masih belum menyerah? Ekspresinya dingin. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sosoknya berkedip dan dia langsung menghindar. Tempat di mana dia awalnya berdiri terkoyak menjadi berkeping-keping oleh beberapa sinar cahaya. Pada saat berikutnya, Linsuan tiba di puncak gunung dan berkata dengan dingin, Keluarlah dari sini. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Bahkan tidak ada sedikitpun angin. Suasananya sangat serius. Linsuan mendengus. Kau tidak mau keluar. Dengan lambayan tangannya, langit berubah menjadi sembilan matahari dan terbang ke segala arah. Begitu matahari itu muncul, mereka menyebar tanpa henti. Ledakan-ledakan-ledakan. Retakan yang sangat mengerikan muncul di sekitarnya. Dalam nyala api ilahi ini, ada beberapa dengusan dingin. Lalu, sebuah retakan muncul dan tujuh sosok keluar dari sana. Mereka semua memiliki aura Kaisar Agung. Dalam sekejap, mereka mengepung Linsuan dengan erat. Kamu adalah anak takdir. Beritahukan aku rahasia takdir dan aku akan mengampuni nyawamu. Di sisi lain, Kaisar kelelawar berhenti dan bersembunyi di sebuah pohon besar. Dia menatap ke depan dengan gugup. Jika dia bertemu dengan tujuh Kaisar Agung, dia pasti akan mati. Dia bertanya-tanya apakah anak takdir ini dapat menahannya. Linsuan melihat sekeliling. Tujuh Kaisar Agung. Mereka memang kuat. Tampaknya saat gelar anak takdir diumumkan. Para Kaisar Agung dunia ini mulai bergerak. Tapi lalu kenapa? Linsuan melihat sekeliling dan berkata, tujuh orang masih belum cukup. Nak, kau pernah mengalahkan Kaisar kelelawar. Kami akui kau kuat. Tetapi tidak ada satupun di antara kami bertujuh yang lebih lemah darinya. Kamu tidak akan pernah mampu menghadapi kami bertujuh yang bersama-sama. Salah satu Kaisar Agung menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, serang. Ketujuh orang itu pun langsung menyerbu. Demi mengubah nasib, mereka rela menyerahkan segalanya. Namun, syarat yang ditetapkan oleh istana takdir terlalu berat. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat memenuhinya. Sekarang, anak takdir telah muncul. Bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan ini? Linsuan mendengus dan meninju. Tinju Dewa Sembilan Matahari Sembilan Matahari melingkari tinjunya. Dia bertabrakan dengan Tujuh Kaisar Agung. Langit runtuh dan bumi retak. Sangat kuat. Jangan menahan diri. Serang dengan sekuat tenaga. Tujuh Kaisar Agung mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Aura pamungkas yang mengerikan meletus dan menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitar tempat itu semua ketakutan. Para ahli di kota-kota sekitarnya terkejut. Mereka menatap ke langit. Ada aura yang merusak di langit. Itu adalah aura Tujuh Kaisar Agung. Mereka sedang bertarung. Dengan siapa mereka bertarung? Mereka tidak yakin. Pertarungan di kejauhan semakin mengerikan. Tujuh senjata puncak, dikombinasikan dengan kekuatan Kaisar Agung, melancarkan serangan puncak. Ribuan lubang hitam muncul di langit. Linsuan melesat ke angkasa. Ia meraung ke angkasa dan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Membunuh sang abadi dengan satu pedang. Ledakan. Hanya satu tebasan ini saja telah membelah Kaisar Agung menjadi dua bagian. Sang Kaisar Agung menjerit dan terluka parah. Enam orang lainnya juga terkejut. Sialan, cepat luncurkan serangan yang tak tertandingi. Tujuh Kaisar Agung tidak berani menahan diri. Namun Linsuan berteriak, enyahlah. Atau mati. Saat berikutnya, dia menatap seorang tetua dan menyerang dengan liar. Kekuatan abadi meletus. Ia bergabung dengan pedang pembunuh abadi. Dia menusukkannya dengan pedang. Selamat menemukan. Terima kasih.